Berita terbaru Chelsea dengan racikan Pochettino yang mulai terbentuk dibalik kembalinya Christopher Kunku pada barisan tim Paul Palmer disemburakan semakin menjadi ancaman nyata dengan hadirnya Karim Benzema ke gubu biru Legenda Chelsea, Jonobi Michael beri kabar mengejutkan tentang kembalinya Jules Mourinho ke Stamporbrick berikut ulasannya Paul Palmer telah menjadi kejutan menyenangkan bagi Chelsea sejak bergabung dengan klub Dalam 18 penampilannya di Liga Premier, dia memiliki 13 kontribusi gol langsung dengan 9 gol dan 4 asis Ini mungkin juga bisa lebih tinggi tetapi The Blues belum cukup klinis di depan gawang Saat ini, Paul Palmer berada di beringkat ke-14 bersama Darwin Nunes dan Martino Degas dengan 7 peluang besar diciptakan di Liga Premier Jika Chelsea memiliki penyerang nomor 9 yang lebih klinis dan mematikan bermain di depannya, statistiknya akan luar biasa bagi Paul Palmer Kabar baik datang bagi mantan pemain Manchester City tersebut Chelsea semakin dekat dengan salah satu penyerang tengah paling mematikan dalam sejarah sepa bola, yaitu Karim Benzema Pemain berusia 36 tahun itu digabarkan ingin kembali ke sepa bola Eropa sebelum karirnya berakhir Chelsea disebut sebagai tujuan berikutnya untuk Karim Benzema Kepindahan dengan status pinjaman menjadi opsi bagi Chelsea Laporan dari Football London memahami bahwa Chelsea sedang mempertimbangkan Untuk merekrut opsi jangka pendek untuk bermain di posisi nomor 9 mulai sekarang hingga akhir musim Pochettino jelas sangat percaya kepada Paul Palmer dan anda dapat melihat itu setelah sang pemain menjadi salah satu nama utama dalam susunan tim di setiap minggunya Pochettino bahkan baru-baru ini membandingkan Paul Palmer dengan Angel Di Maria Berbicara kepada TNT Sport, Pochettino mengatakan hal ini tentang Paul Palmer Dalam posisi bermainnya karena dia bermain dengan kaki kiri Ia memiliki kualitas dan berpotensi menjadi Angel Di Maria Ia adalah juara dunia, dia berada di Paris Saint-Germain bersama kami dan dia adalah pemain luar biasa kata Pochettino Paul Palmer memiliki kapasitas dan potensi mendekati Di Maria sering waktu namun dia masih jauh Jenis permainannya yang bisa menghubungkan dan bisa menjadi playmaker serta memiliki kapasitas untuk mencetak gol Ia juga pandai memberi asis, itulah jenis pemain seperti Angel Di Maria kata Pochettino Merekut penyerang kelas dunia seperti Karim Benzema adalah langkah berikutnya dalam perkembangan seorang Paul Palmer Saat ini ada rasa dalam beberapa pertandingan bahwa dia telah membawa Chelsea berkembang dengan sangat baik Hal itu tentu akan meringankan beban baginya jika pemain lain sekelasnya tiba di Stamborbrick Tanpa keraguan, sang pelatih menilai jika Chelsea memiliki penyerang handal seperti Karim Benzema Perkembangan Paul Palmer akan semakin bertambah dan menjadi anjaman nyata bagi klub lainnya di Premier League Chelsea racikan Pochettino mulai bisa dilihat dengan tim mulai terbentuk Para pemain yang mengisi setiap posisi di lapangan sudah mulai konsisten yang berarti Pochettino menunjukkan sebuah perkembangan Musim ini adalah musim pertama bagi Pochettino di Chelsea Dia dipercaya mempunyai proyek baru membutuhkan tim oleh Todd Bully Tapi sejauh ini kondisinya tidak cukup bagus Saat ini Chelsea tertahan diberikan ke sembilan kelas men sementara Premier League Mereka baru mengumpulkan 31 poin dari 21 pertandingan Sang pelatih disebut memang belum maksimal tapi dia juga tidak bisa sepenuhnya disalahkan Ada banyak pemain baru di dalam tim, belum lagi pemain-pemain penting yang mengalami cedera panjang Situasinya mulai membaik sekitar dua pekan terakhir Tim mulai konsisten, Pochettino tidak terlalu sering mengotak-atik lenak Di Chelsea sekarang kita sudah tahu bayangan tim yang bakal dipilih oleh Pochettino Ujar Paul Merson salah satu pakar Premier League Tim mereka mulai terbentuk sendiri dan itu sangat positif untuk sang pelatih Konsistensi dalam pembentukan tim sangatlah penting untuk manajer juga untuk pemain Anda bisa melihat bahwa hubungan antar pemain mulai terbentuk Itu akan jadi hal positif kedepannya sebab mereka adalah tim muda tandasnya Pochettino masih memiliki kesempatan bertahan dengan dukungan dari pemilik klub Sang pelatih harus membawa Chelsea setidaknya berkompetisi di Eropa dan memenangkan satu trofi Kesempatan Pochettino yang paling dekat adalah Karabau Cup yang dimana Chelsea tinggal selangkah lagi menuju juara Kegalahan tipis atas Middlesbrough pekan lalu tak menjadi beban bagi sang pelatih Ia menilai timnya akan segera bangkit dan membalikkan keadaan pada leg kedua di Stamborbrick Pada sesi interviewnya ia tak banyak menjawab soal rumor dirinya akan dipecat oleh Todd Bully Sejumlah fans Chelsea gini kembali meneriakan nama Josh Mourinho yang baru berpisah dengan Ais Roma Hal itu tentu menjadi ancaman nyata bagi Pochettino andai dirinya tak berhasil membawa Chelsea ke tempat semestinya Menurut legenda Chelsea, Jono B. Michael ketika bertemu dengan pemilik klub Todd Bully Sambil bercanda ia menyinjir soal kebijakan Roman Abramovic yang gemar memecat seorang pelatih Obi Michael menilai Todd Bully tak lama akan menjelmas seperti Abramovic Saya tahu Chelsea saat ini sedang masa-masa terburuk Tapi pemilik mana yang tak mau timnya menjadi lebih baik setelah mengeluarkan sejumlah uang Legenda Chelsea tersebut mengatakan bisa saja Chelsea panggil kembali Josh Mourinho Yang sudah terbukti mempersembahkan sejumlah trope untuk Chelsea kata Obi Michael Sebuah gabar baik datang bagi Chelsea Penyerang mereka Christopher Kunku digabarkan tidak lama lagi akan comeback di tim mereka Kunku yang bergabung dengan Chelsea di musim manas kemarin menjalani periode yang sulit selama di Inggris Di awal musim ia mengalami cedera yang cukup parah sehingga ia abstain lama dari sekuat Chelsea Kunku baru-baru ini mengalami cedera di sisi latihan Namun cedera itu digabarkan tidak serius sehingga ia digabarkan tidak lama lagi akan kembali ke barisan tim Menurut laporan The Daily Mail saat ini kondisi Kunku sudah relatif membaik Ia mendapatkan perawatan intensif dari tim medis Chelsea sehingga proses penyembuhannya berjalan cepat Ia bahkan digabarkan sudah mulai berlatih bersama Chelsea di tengah pekan ini dan kondisinya benar-benar membaik Menurut laporan yang sama Kunku juga berpotensi untuk menjalani pertandingan selanjutnya Chelsea akan berhadapan dengan Middlesbrough pada leg kedua karabau cup di Stambo Brick Ada kemungkinan Kunku sudah bisa bermain di laga selanjutnya kata Pochettino Saya tidak akan memaksa Christo untuk bermain sebagai starter kami takut cenderanya kambuh lagi tegas sang pelatih Kembalinya Christo berkunku telah terbukti di jumlah pertandingan yang sudah ia mainkan Perannya sebagai penyerang tak diragukan lagi oleh sang pelatih Pemain Perancis tersebut telah mencetak gol pertamanya di Premier League pada laga Chelsea melawan Wolves pekan lalu Lewis Hall salah satu produk Akademi Chelsea yang saat ini membela Newcastle dengan status pinjaman Dikabarkan akan dipermanenkan oleh Pia de Magbis dalam waktu dekat Sang pemain menyatakan bahwa dirinya ingin bertahan di klubnya saat ini Dapat dibahami bahwa kesepakatan dengan kewajiban 30 juta euro tidak hanya dibicu oleh penampilan di starting eleven Jadinya Pochettino masih membutuhkan pemain seperti Lewis Hall Namun karena ingin meramikan skuadnya Tentu ia hanya bisa pasrah melepas sang pemain pada bursa transfer kali ini Usianya yang masih muda dan baru-baru ini berubah menjadi back kiri Perlu dipahami bahwa mungkin butuh sedikit waktu bagi Lewis Hall untuk mendapatkan kekokohan pertahanan Eddie Hwe menilai jika Lewis Hall adalah pemain dengan janji yang sangat tinggi Keputusan untuk membawanya secara permanen bukan keputusannya Bagi saya disini sekarang dia adalah pemain Newcastle Tapi saya pikir ada kriteria tertentu yang harus dia penuhi Itu saja informasi yang dapat kami sampaikan Terima kasih yang telah menonton video ini Salam olahraga Terima kasih telah menonton video ini